Nah, sebelum datang resmi ke Indonesia, sama seperti sebelumnya, Nidya akan membahas dengan cukup detail tentang Redmi Note 12 Series. Biar kita sama-sama bisa pertimbangin nih, kira-kira worth it nggak sih untuk dibeli nanti? Tapi disclaimer dulu ya, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi, tapi Nidya ngambil informasi dan beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu melakukan review Redmi Note 12 Series. Pembahasan kita mulai dari Redmi Note 12, yang seharusnya dibanderol dengan harga termurah, tapi soal harganya biar seragam nanti aja ya kita bahasnya. Secara khusus, Redmi Note 12 varian yang sudah rilis di Cina ini sudah mendukung jaringan 5G ya, makanya juga disebut sebagai Redmi Note 12 5G. Hal tersebut disebabkan karena ponsel ini sudah menggunakan chipset Snapdragon 4 Gen 1 dari Qualcomm yang sudah mendukung jaringan 5G. Layarnya berukuran 6,67 inci, AMOLED Full HD+, dengan refresh rate mencapai 120Hz. Kamer utamanya beresklusi 48MP, plus baterai 5000mAh yang disupport dengan pengisian daya cepat 33W. Hal yang dia rasa paling mutahir adalah karena Redmi Note 12 ini sudah punya IP53 rating, yang artinya sudah tahan air guys. Selain itu, hal yang gak kalah menarik perhatian jelas dari chipset Snapdragon 4 Gen 1-nya, yang mampu menghasilkan skor AnTuTu mencapai 389 ribuan poin, baik untuk varian 4x128GB maupun hingga varian 8x256GB-nya. Performa gaming-nya gimana? Kalau kata mbak gadget baik sih, untuk main Apex Legends bisa lancar di settingan grafis normal dan frame rate very high. Terus untuk PUBG, di grafis smooth dan frame rate high. Baterai 5000mAh-nya sendiri diklaim bisa terisi penuh selama 1 jam ya. Dan untuk hasilnya kameranya, bisa kita sama-sama nilai aja di scene berikut ini. Overall, kalau kita bandingin sama Redmi Note 11, bisa dibilang upgrade utamanya cuma ada di dua sektor, yaitu chipset dan layarnya aja. Dimana di Redmi Note 11 refresh rate-nya masih 90Hz, dengan chipset Snapdragon 680 yang masih 4G. Sekarang di Redmi Note 12 udah pake refresh rate 120Hz dan chipset Snapdragon 4 Gen 1 yang udah 5G. Sisanya baik dari sektor kamera, baterai, pengecasan, hingga varian konfigurasi memori dan RAM masih terbilang sama. Jadi menurut media secara garis besar, experience di Redmi Note 12 ini nantinya kemungkinan masih akan mirip-mirip dengan Redmi Note 11 ya. Terus nih, kalau kita berkaca dari acara launching resmi di Cina, Redmi Note 12 ini juga punya dua varian lain, yaitu Redmi Note 12 dan Redmi Note 12 Pro Plus. Karena sudah sama-sama membawa embel-embel Pro, kedua smartphone ini juga memiliki beberapa kesamaan lho Price Bonia. Mulai dari dimensinya yang sama-sama 162,9 x 76 x 7,9 mm. Terus, layarnya juga sama-sama OLED dengan refresh rate 120Hz, sampai chipset yang juga udah sama-sama pake MediaTek Dimensity 1080 berfabrikasi 6nm. Perbedaan paling mencolok ada di sisi kameranya, di mana Redmi Note 12 Pro kamera utamanya cuma 50MP. Di Redmi Note 12 Pro Plus, resolusi kameranya sekarang menjadi 200MP. Gokil banget nggak tuh? Bahkan dibandingkan dengan Redmi Note 11 Pro Plus kemarin aja, ini resolusi kameranya meningkat jauh. Selain perbedaan di resolusi kameranya, perbedaan lain terdapat pada pilihan RAM dan storage yang diberikan. Di mana Redmi Note 12 Pro terdapat 4 varian memori berbeda, sedangkan di Redmi Note 12 Pro Plus hanya diberikan 2 varian RAM dan storage. Untuk skor AnTuTu-nya, Redmi Note 12 Pro mampu menghasilkan skor di kisaran 538 ribuan, baik itu untuk varian terendah maupun varian tertingginya. Bahkan mungkin karena kesamaan chipset dan varian RAM storage-nya, hasil skor AnTuTu di Redmi Note 12 Pro Plus juga ada di angka 538 ribuan lho. Terus, untuk experience gaming-nya gimana? Nah, dilansir dari channelnya Teki Pachalani, guys, kalau Redmi Note 12 Pro mampu memainkan game PUBG di settingan smooth-extreme dengan cukup lancar di kisaran 50-60 fps. Sementara untuk Redmi Note 12 Pro Plus, kalau kata mbak Gadget Byte, HP ini bisa memainkan Genshin Impact dengan sangat mulus di settingan medium 60 fps. Oh iya, buat kamu yang penasaran tentang seberapa upgrade sih kualitas lensa kamera 200MP Redmi Note 12 Pro Plus dibandingkan 108MP di Redmi Note 11 Pro Plus, bisa cek hasil perbandingannya berikut ini ya. Aduh, sebelum masuk ke pembahasan harga kayaknya, Nidia mau minum strep seal dulu bentar ya guys, biar suara cantik Nidia balik lagi. Hmm, strep seal ini cocok banget buat kamu yang tiba-tiba serang kayak Nidia tadi, karena bukan hanya mengurangi rasa gatel di tenggorokan, tapi strep seal bisa membunuh bakteri atau virus yang menyebabkan rasa nggak nyaman di tenggorokan. Strep seal juga punya banyak varian rasa lho, mulai dari strep seal original, rasa mentol, mentol dan vanila, lemon dan madu, strep seal bebas gula rasa lemon, sampai strep seal vitamin C rasa jeruk. Strep seal bantu legakan tenggorokan. Nah, terkait harganya sendiri, untuk Redmi Note 12 5G varian terendah 4x128GB dibanderol dengan harga Rp 1.199.000 atau sekitar Rp 2,7 jutaan. Sementara untuk varian 6x128GB itu di Rp 1.299.000 atau sekitar Rp 2,9 jutaan. Varian 8x128GB di Rp 1.399.000 atau Rp 3,1 jutaan. Dan varian 8x256GB di harga Rp 1.599.000 atau sekitar Rp 3,6 jutaan. Terus untuk Redmi Note 12 Pro, varian terendahnya yaitu 6x128GB dibanderol Rp 1.699.000 atau sekitar Rp 3,8 jutaan. Varian 8x128GB di harga Rp 1.799.000 atau sekitar Rp 4,1 jutaan. Varian 8x256GB di harga Rp 1.899.000 atau sekitar Rp 4,3 jutaan. Dan varian 12x256GB di harga Rp 2.099.000 atau sekitar Rp 4,7 jutaan. Dan terakhir nih, untuk Redmi Note 12 Pro Plus, varian terendahnya yaitu 8x256GB dibanderol dengan harga yang sama seperti Redmi Note 12 Pro varian 12x256GB yaitu Rp 2.099.000 atau sekitar Rp 4,7 jutaan. Sedangkan untuk varian tertingginya yaitu 12x256GB dibanderol seharga Rp 2.299.000 atau sekitar Rp 5,2 jutaan. Jadi gimana nih price book money ya? Dari semua yang udah Nidya jelasin tadi, kira-kira mau nungguin buat beli yang mana nih? Redmi Note 12, 12 Pro, atau 12 Pro Plus? Atau justru malah nggak mau dan nggak tertarik buat beli sama sekali? Apapun pendapat kalian, jangan ragu buat sharing di kolom komentar ya. Nidya Jin pamit. Wuhui, capi lah!